Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77, pemerintah melalui Satuan Tugas COVID-19 terus mengingatkan angka kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia yang terus mengalami fluktuasi. Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19, Dr. Soni Hariharmadi, dalam talk show yang digelar secara daring di Jakarta, Senin 15 Agustus 2022. Soni menyampaikan penerapan protokol kesehatan di masyarakat pada bulan Juni dan Juli sempat menurun. Dengan begitu risiko penularan yang lebih tinggi tercermin dari angka positivity rate yang meningkat. Pihaknya mencatat per bulan Juli angka positivity rate COVID-19 cukup tinggi, bahkan selama tujuh hari terakhir mencapai angka 11,4 persen. Soni menambahkan kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah 4.442 pada minggu lalu, sehingga total kasus positif pada saat ini mencapai 6.282.774 orang. Walaupun terjadi kenaikan kasus, jumlah kasus aktif sudah di atas 53.000, walaupun sekarang cenderung mulai turun lagi, tapi jumlah yang dirawat kecil. Jadi, kalau pada saat Delta dulu itu di atas 70 persen, orang yang dirawat, air, board, bed, occupancy rate sampai di atas 70 persen, pada saat Omikron itu di atas 40 persen, pada saat sekarang itu sekitar 6 persen. Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia, Iris Rengganis mengungkapkan, Salah satu faktor kenaikan penularan COVID-19 saat ini masih didorong oleh faktor protokol kesehatan masyarakat. Meskipun penularan dapat semakin meningkat jika masyarakat sudah mulai mengendurkan protokol kesehatan, seperti katakan Pak Soni tadi. Ini protokol kesehatan itu harus tetap dijaga. Dijaga sebaik mungkin agar tidak terjadi penularan bisa ditekan. Bagaimana menekannya tadi sudah dikatakan pakai masker. Masker itu yang utama. Ini selalu saya di ruang tertutup yang dikunci saya sendirian, saya bisa buka masker saat ini ya. Tetapi kalau kita sudah keluar ruangan, itu yang ada banyak orang tetap harus pakai masker dimanapun. Sebagai informasi penurunan kasus positif COVID-19 saat ini berkaitan kepatuhan memakai masker. Saat kepatuhan meningkat, maka laju penularan virus itu menurun. Begitupun sebaliknya. Pihak Satgas COVID-19 meminta sejumlah institusi, mulai dari tempat wisata, pusat kuliner, pusat perbelanjaan, dan masyarakat untuk kembali memperketat protokol kesehatan. Mulai dari menggunakan masker, menjaga jarak, dan menggunakan aplikasi peduli lindungi, khususnya dalam ruangan terbuka. Tim kantor berita antara mewartakan.